Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mereview tentang Samsung Galaxy A53 5G Samsung resmi memperkenalkan Galaxy A53 5G pada Maret 2022 lalu Saat itu kedatangannya bukan tanpa harapan Midrange ini diklaim lebih baik dari penerusnya Galaxy A52 dan Galaxy A52s berkat sejumlah peningkatan kemampuan dan fitur baru yang dibawanya Samsung selalu memiliki caranya sendiri untuk memikat hati pengguna Jika bukan karena desain dan spesifikasi ya warna Samsung Galaxy A53 5G buktinya hadir dengan tepat 4 pilihan warna Yaitu peach, blue, black, and white Dengan emblem-emblem IWZ di depan smartphone ini sukses menarik perhatian Samsung hampir tak pernah datang dengan hasil mengecewakan jika berurusan dengan kamera Galaxy A53 contohnya HP ini dibekali kamera utama 64MP Dengan lensa sudut lebar dan kamera 12MP dengan lensa ultrawide Macro 5MP dan sensor kedalaman 5MP Secara kualitas ini sesuai ekspetasi A53 sangat bisa diandalkan berkata hasil fotonya yang cerah dan penuh warna Ini berlaku untuk jebretan di bawah cahaya rendah Kami mengambil beberapa foto di malam hari Prosesor Exynos 1280 yang dibawa Galaxy A53 5G adalah peningkatan dibanding pendahulunya Dan ini menangani banyak hal termasuk browsing, email, media sosial, bahkan menulis pengalaman kami terkait ponsel dengan sangat baik Ada momen dimana kami diminta untuk bersabar ketika pemain PUBG Tapi ini berjalan cukup baik ketika beralih ke Mobile Legends Bukan saja bebas ngelag, baterai juga tidak panas setelah satu jam memainkan game tersebut Di atas kertas, baterai 5000 mAh yang harusnya lebih dari cukup untuk penghilang multimedia berpuas diri Dan yaitulah yang kami rasakan Alih-alih mengeluhkan soal daya tahan baterai yang dianggap beberapa orang kurang Kami pribadi merasa puas Karena bahkan setelah digunakan untuk streaming film secara maraton Dari pukul 18.30 sampai 1.30 Ini bukan saja tidak menunjukkan tanda-tanda demam berlebih Posisi baterai juga tidak banyak berubah Secara total hingga akhirnya kami memutuskan mengisiratkan di pagi hari Samsung Galaxy A53 5G bertahan lebih dari 13 jam Itu pun dengan posisi baterai masih 29% Samsung Galaxy A53 5G membuat beberapa peningkatan dibanding pendahulunya Termasuk urusan prosesor dan baterai Meski tidak bisa dibilang terbaik di kelasnya Dan di harga yang ditawarkan, ponsel ini tetap bisa diandalkan Sektor kamera dalam hal ini masih menjadi daya tarik tersendiri Pun demikian dengan baterai yang berumur panjang Terima kasih telah menonton video ini Sampai bertemu di video berikutnya